Negara Indonesia yang diduga disandra oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina. Nah, mereka ini adalah kru kapal Brahma 12 yang tengah melintasi wilayah Filipina. Berdasarkan informasi dan lantama Almanado, Laksma menahan Simurangkir disebutkan bahwa tugboat bernama Brahma 12 bertolak dari Banjarmasin menuju Filipina pada 15 Maret 2016. Kapal terdata mengangkut muatan batu bara dengan 10 kru asal Indonesia. Kapal dilaporkan di Bajak pada Sabtu 26 Maret. Melalui telepon, para penyandra meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Dan pada hari Sabtu 26 Maret ditemukan kapal berbendara Indonesia di Laguian yang merupakan wilayah kerja gubernur Tawi-Tawi, Mindanao Selatan. Hingga kini keberadaan para ABK 10 orang itu masih belum diketahui. Kapal Brahma 12 ini adalah kapal dengan call sign YDB 4731 terdaftar di Electronic Quality Shipping Information System atau Equisis sebagai milik PT Brahma International yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kapal ini dioperasikan oleh PT Patria Maritime Line, anak perusahaan PT United Tractors. PEMBICARA 1 KAPACAK 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 KAPACAK